Virsa virus corona merupakan virus jenis baru yang masih misterius. Virus corona telah menginfeksi lebih dari 400 orang di wilayah Cina dan 9 orang di antaranya meninggal dunia. Virus corona jenis baru yang masih misterius dan diduga sejenis virus SARS telah menginfeksi 440 orang dan 9 di antaranya telah meninggal dunia. Virus yang berawal dari binatang dan menyebar ke manusia atau biasa disebut dengan zoonosis. Mutasi punya meningkatkan resiko survival rate. Jadi umur virusnya lebih tinggi, dianya lebih fit, kemudian dia bisa lebih resisten terhadap antivirus. Kemudian dia yang tadinya sifatnya adalah animal to human. Dengan mutasinya itu dia bisa sampai animal to human, kemudian sampai human to human, sampai pada level yang sangat mengkhawatirkan yaitu super spreader. Super spreader didefinisikan sebagai fenomena infeksi dari satu penderitaan menjadi menginfeksi ke 10 orang. Virus corona tidak sekuat pernafasan akut yang parah atau SARS, tetapi penyakit ini bisa naik level seperti SARS jika tidak cepat ditangani. Virus corona pada manusia paling umum menular dari orang yang terinfeksi ke orang lain melalui berbagai cara, seperti melalui udara dengan batuk dan bersin, namun bisa juga melalui kontak langsung seperti berjabat tangan, serta menyentuh benda yang telah terkontaminasi. Ciri-ciri manusia yang terjangkit seperti layaknya terserang flu, diawali dengan kesulitan bernafas, demam, dan batuk. Mereka yang sistem kekebalannya sudah lemah berisegot tinggi terkena penyakit saluran pernafasan bawah yang parah, seperti bronchitis dan fenomenia, menjadi sindrom pernafasan akut hingga kematian. Obat-obatan dan istirahat yang cukup dapat menghambat bertambah kuatnya virus corona. Sekarang semua pihak sedang mengobservasi secara ketat tingkat virulensinya, kemampuan dia untuk bermutasi, karena tidak ada obat antivirus yang definitif bisa meneradikasi atau membunuh virus ini. Semua terapi pasti hanya didesain untuk sifatnya suportif. Tetap melindungi dari infeksi, kita harus menjaga kebersihan dasar, seperti terus-menerus mencuci tangan, tetap terhidrasi atau banyak konsumsi air putih, dan tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan masker. Cuci tangan setelah kontak dengan hewan dan memasak daging hingga matang. Jadi kita meningkatkan tingkat aktivitas kebersihan diri kita dan keluarga dan warga. Cuci tangan, minimal dengan sabun. Atau kalau tidak ada sabun dengan alkohol 70-80 persen. Karena virus ini ada suatu ekspert dari CDC, Center for Disease Control di US, memang sifat coronavirus ini dia bisa airborne, dia bisa droplet, dia bisa kontak. Jadi transmisinya itu lewat udara bisa, lewat percikan batuk atau bersin bisa, dan bisa dengan kontak kalau misalnya kita bersalaman dengan penderitanya. Artinya, kalau kita berinteraksi dengan orang yang kelihatannya sakit, ya tentu saja kita harus pakai masker, kemudian kita harus melakukan etika batuk dan bersin yang baik, dan itu tadi selalu cuci tangan dan semua upaya peningkatan sistem kekebalan tubuh kita. Ada yang menganjurkan, tentu saja cairan harus cukup, kita harus minum cukup, terus vitamin C, terus ada beberapa mungkin mikronutrien yang membantu untuk kerja limfosit seperti selenium, zinc, maupun beta-karotin, itu bisa membantu. Otoritas Cina melaporkan bahwa jumlah kasus ini telah meningkat 3 kali lipat pada akhir pekan, menjadi 440 kasus. Wabah telah menyebar ke Beijing, Shanghai, dan Shenzhen, ratusan kilometer dari Wuhan, tempat virus pertama kali muncul bulan lalu. Thailand juga telah melapor 2 kasus, sementara Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat melaporkan masing-masing 1 kasus, menjadikan total secara global 445 kasus. Tim Liputan I News melaporkan.